Petugas medis dengan APD lengkap memeriksa kesehatan seorang Tunawisma yang ditemukan pingsan di halte depan kantor Dijen Imigrasi Jatinegara, Jakarta Timur. Tunawisma Lansia ini, saudara, diketahui pingsan karena tiga hari tidak makan. Petugas Puskesmas Kecamatan Jatinegara yang tiba di lokasi langsung memeriksa Tunawisma Lansia ini. Petugas memeriksa suhu tubuh dan memberikan makanan serta minuman. Awalnya Lansia ini diduga pingsan karena gejala COVID-19, karena suhu tubuhnya mencapai 30 derajat Celcius. Namun setelah diperiksa, diketahui Tunawisma ini belum makan selama tiga hari dan kini ia dibawa petugas ke penampungan di Gorjiracas. Ada demam gak? Tadi waktu ibu wawancarain dia kenapa sebabnya? Tidak ada hidrasi juga, karena teman-teman sudah hari. Teman-teman tiga hari ya ibu ya? Tidak ada batuk juga. Tidak ada? Tidak ada ya ibu ya? Tidak ada. Mau dibawa kemana ini? Tidak ada. Mau dibawa kemana? Orjiracan atau berjiracan? Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta sudah menjaring 122 Tunawisma dari operasi yang dilakukan selama pembatasan sosial berskala besar fase kedua diterapkan. Mereka didata dan ditampung di gelanggang olahraga karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta. Kemudian mereka menunggu keluarganya menjemput di lokasi penampungan. Dari data terakhir, saat ini masih tersisa 33 Tunawisma di Gortan Haabang dan menunggu dijemput pihak keluarga.